Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Yu Yu Kita akan belajar agama Kristen Ini adalah pembelajaran kita yang ketiga Tentang alam penolong yang setia Nanti anak, Miss Yu Yu sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu hadir dalam setiap kehidupan Begitu anak-anak Kita sebelum mulai pembelajaran Mari kita menghadap Tuhan di dalam Kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Kami boleh belajar Walaupun hanya melalui dari Tuhan memperkati kami Tuhan memberikan kami hikmat akal putih Dan biarlah semuanya ya Tuhan Bermin untuk kemuliaan Dan untuk masa depankan Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa kepada Bapak di surga Amin Oke anak-anak Di pembelajaran kita yang ketiga ini Alah penolong yang setia Nah, anak-anak Apa itu penolong? Penolong adalah Kenapa itu penolong? Penolong ini adalah Dimana kita merasakan Kesusahan Misalnya dalam mengerjakan tugas Kita membutuhkan penjelasan oleh guru Mungkin saat ini Kita merasakan Kita merasakan Susah dalam mengerjakan tugas Kita butuh penjelasan Ya Namunnya Orang tua memberikan penjelasan Ya Kadang-kadang Kita mau menerima Menerima penjelasan orang tua Jadi Kadang-kadang kita tidak mau menerima Di saat-saat tertentu Kadang-kadang Pertolongan orang lain Tidak membuat kita senang Tidak membuat kita Menerima Nah, untuk itu Hari ini kita mau belajar Bagaimana Tuhan menolong kita dalam Tempat ini Nah, pertama Ada pun tujuan pembelajaran kita saat ini Yaitu Kita mengakui Keterbatasan Kita Kepada Tuhan Kita adalah manusia yang terbatas Semua orang tidak bisa menolong Kita pun demikian Tidak bisa menolong orang lain Dan yang berikut Dan yang berikut Kita memiliki berlaku Yang bagi manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan Nah, tujuan Nah, manusia adalah Terbatas Manusia terbatas Kadang-kadang Orang-orang terdekat kita tidak selalu ada Mungkin mereka sedang melakukan pekerjaannya juga Nah, oleh karena itu Kita memerlukan pertolongan Tuhan Hanya Tuhan lah yang selalu ada Waktu untuk datang kepada anak-anaknya yang sedang dalam Nah, anak-anak Karena itu Sebagai manusia yang terbatas Kita membutuhkan pertolongan Seperti gambar ini Kedua anak ini membutuhkan pertolongan kedua orang tuanya Sejak dia masih kecil Dia membutuhkan bimbingan orang tuanya Tapi Hari ini pembelajaran kita Tuhan yang memberikan pertumbuhan Nah, orang tua boleh memberikan kepada kita Bermingan, tapi pengertian dan lain sebagainya Tuhan yang memberikan Nah, anak-anak Tuhan sumber penolong dalam kebidikan Dalam setiap persoalanan Alas sebagai sumber penolong Tidak hanya menolong ketika kita sedang Berada dalam keanyaannya Sakit Saat sakit Kita berdung Oh, sungguh-sungguh Tapi juga Tuhan itu hadir di saat kita Sehat Di saat kita berada dalam Kebahagiaan Tidak hanya dalam suka cinta Tapi juga dalam hidupan cinta Bahkan dalam berbagai situasi Ya, sehebat apapun kita Kita tetap manusia yang berbeda dengan keterbatasan Pertolongan alat tersebut Rasakan Bukan hanya ketika kita sedang berdamai Damai Nah, menghidupkan di saat kita berada dalam masalah Pertolongan alat tersebut Pertolongan alat tersebut Ya, masmur 62 ayat 1 Tidak hanya dekat alat tersebut Tidak hanya dekat alat tersebut Jadi, Tuhan menolong kita Jadi, Tuhan menolong kita Dan kita berada dalam buka Buka Ya, dalam situasi apapun Dalam semua situasi Tidak ada Masalah Tuhan Karena Tuhan selalu datang di Waktu yang tepat Waktu yang tepat Nah, anak-anak Di dalam cerita Perjanjian lama juga ya Dalam cerita perjanjian lama Di dalam satu tawari Dua ayat 23 Tawari Satu tawari Dujuh Ayat 34 Di situ menceritakan tentang Naaman Panglima Raja Aram Yang bernama Naaman Juga menderita Satu tawari Ia seorang Panglima Yang sangat terpandang Karena Ia berhasil Di mana-mana Dalam Kebencian Tentara Sehingga selalu Mengalami Kemenangan Di setiap Pekerangan Raja Aram Sangat sayang Pada Nah, dia adalah Seorang Terima Di Naaman Banyak Usaha yang dilakukan Untuk Ketembuhannya Karena dia Sayang oleh Raja Nah, sudah banyak Raja Sangat sayang Kepada dia Sehingga Naaman Ini Mencari Pertolongan Karena Dia sudah Satu Namun Tidak berhasil Nah, ilah Keterbetasan Naaman Sehingga Dia mengelami Penderitaan Terkirsa Terasa Ketapa Naaman Sakit Kusta Nah Sakit Kusta Setelah itu Pada zaman Raja Daud Aram Itu Memberi Peti Atau Persembahan Aram Kekembang Menjadi bangsa Yang berkuasa Pada zaman Naaman Bisa Bahkan Sedihkan Naaman Menjadi Panglimanya Israel Menjadi Gairah Dan Jahat Kota Aram Terletak Di Kitaran Panana Yang Bisa Baca Di Satu Kalarik Dua Aram Merupakan Persembahan Set Nah Aman Ditolong Oleh Siapa Nana Oleh Kulayannya Seorang Dari Pemperasa Dari Israel Yang Beritakan Bahwa Di Israel Di Kota Samari Ada Seorang Nabi Yang Bisa Menolong Untuk Kesembuhannya Ya Nah Pergi Menemui Siapa Elisa Nabi Elisa Dia Pergi Dan Dia Menemukan Nabi Elisa Akhirnya Nabi Elisa Mengatakan Apa Menyuruh Naaman Untuk Mendiri Sumai Jordan Sebanyak Tujuh Kali Mendengar Hal Itu Naaman Tidak Mau Karena Sumai Itu Koto Tapi Setelah Perjalan Waktu Dia Harus Melakukan Dikit Dia Melihat Pertolongan Dukan Luar Biasa Dalam Kehidupan Nah Anak Anak Orang Yang Menyakuin Seperti Mempunyai Ciri-Ciri Sepertinya Percak Sedikit-Dikit Seperti Panu Belebaran Saram Rembut Alisnya Rontok Mukanya Benjol Benjol Ini Ciri-Ciri Orang Bayangkan Nah Aman Amin Mereka Tuk Sudah Sepertinya Tangannya Nanti Lepas Satu-Satu Kalau Tidak Benar Dia Tidak Disebut Kuasa Tuhan Ini Tanah Anak Dari Cerita Nah Aman Seandainya Nah Aman Tidak Mau Pergi Sungai Dua Hedang Sepertinya Tidak Mengalami Kuasa Tuhan Tapi Karena Dia Mau Akhirnya Sebenarnya Sampai Kasih Sehebat Apapun Kita Seorang Aman Ada 85 Di Orang Nomor Dua Dari Raja Dia Tidak Malu Pergi Sumpai Kita Tidak Bisa Mengatasi Masalah Yang Sedang Bisa Kalau Kita Mau Egois Tidak Mau Mendengarkan Orang Lain Maka Kita Tidak Mengalami Kasih Manusia Benuh Keterbatasan Hanya Allah Sebagai Penolong Yang Setia Selalu Bisa Memberikan Jalan Keluar Dan Pertolongan Dalam Setiap Kehidupan Dalam Masalah Itu Mari Kita Belajar Untuk Mendengarkan Setiap Firman Tuhan Kita Berdoa Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Untuk Pembelajaran Hari ini Tuhan Yang Allah Memberkan Kami Dari Awal Dan Akhirnya Pembelajaran Ini Bila Muliakan Anakku Dalam Nama Tuhan Yesus Dua Pada Bapak Amin